Halo semua, buat teman-teman pernah gak kalian ngerasa status kalian itu sudah semaksimal mungkin kalian lakukan tetapi lawan main kalian pun dapat dengan undangnya mengembalikan hanya sebatas dengan dorong-dorong ini aja masuk Karena kalian karena teman-teman mengalami cash atau bermasalah seperti ini video kali ini sangat selesai untuk kalian tonton karena hari ini juga saya langsung akan membahas permasalahannya dan juga solusinya jadi langsung saja selamat menyaksikan nih teman-teman contoh servisnya itu seperti yang saya baru lakukan kita merasa sudah seperti melakukan servis side-seping gerakannya oke bener side ya sambil kembali ke samping tetapi hasilnya teman-teman tadi bisa lihat ya hanya sebatas bilok-bilok saja padahal itu sifatnya kosong sehingga lawan main kita pun gampang banget untuk mengembalikannya kepada kita tentunya akan menjadi kurang buat kita nah permasalahannya dimana yang pertama betapa pentingnya penekanan servis pada saat kontak point itu kita harus bener-bener maksimal sehingga bola yang dihasilkan pun akan bener-bener maksimal contoh yang krimnya seperti ini tuh ini dari posisi betnya udah gak pas kemudian cara melambungkan gulanya pun tidak stabil pengenaan gulanya atau kontak pointnya pun tidak pas sehingga hasil gulanya pun hanya akan tetap kosong nah kemudian solusinya bagaimana solusinya seperti ini tuh teman-teman ya jadi pastikan posisi bet teman-teman itu ketika ingin melakukan set-set-set-set pin itu posisi bet kalian itu seperti ini jadi posisi bet kalian hand tripnya disini bener-bener menghadap ke atas tidak begini tujuannya apa seperti ini tujuannya supaya pada saat kontak point bola posisi bet kalian itu bener-bener lurus seperti ini sehingga efek pada bola tersebut bener-bener muter ke samping kalau misalkan seperti ini kenannya tidak akan masing-masing bener-masing hanya sebatas kayak kedorong sedikit oke itu solusi yang bertangak contoh benernya seperti ini oke harusnya seperti itu teman-teman ya ketika kalian menggunakan set-set-set pin perhatikan sudut bet kalian terus kemudian kontak pointnya sehingga hasil bola pun ke lawan main kita bener-bener ada efek putarannya sehingga lawan main kita pun ketika melakukan chop pasti ada efek ke atasnya ataupun boleh dibilang bisa langsung out ketika mereka salah melakukan teknik chop nah sekarang kita bahas lagi permasalahan yang keduanya berikut solusinya salah nomor dua yang sering terjadi khususnya pemula ketika melakukan set-set-set pin posisinya itu tidak bener-bener posisi siap seperti ini teman-teman ya karena posisi ini bener-bener akan berkenal pada efek daripada servis kalian yang sering terjadi seperti ini bahkan posisi kakinya pun enggak tepat ya menurut saya sehingga kurang maksimal pembuannya kadang-kadang seperti ini tuh gimana bulannya akan terjadi agak putaran samping ketika posisinya saja tidak siap atau tidak sesuai dengan yang seharusnya yang seharusnya seperti apa? yang seharusnya seperti ini saya ulangi berulang-ulang supaya teman-teman pun di luar sana bisa belajar melalui video ini dengan baik seandainya memang mungkin di tempat kalian tidak ada pelatih ya jadi saya ulangi kaki kiri di depan kemudian diikuti kaki kanan-kaki belakang seperti ini dan badan kita tentunya sedikit penduduk seperti ini teman-teman ya dan juga solusinya kesalahan yang ketiga dan ini bahkan saya pun kadang lupa ketika melakukan servis yaitu memaksimalkan pergelangan kita pada saat kontak poin jadi maksudnya ketika badan kita mengenai bola pergelangan tangan kita di sini itu benar-benar harus fleksibel teman-teman ya jadi jangan malah kaku tapi benar-benar harus fleksibel seperti ini nah pas kena bola itu pergelangan kita kita mainkan seperti ini semaksimal atau sekuat mungkin yang teman-teman bisa lakukan ini akan menambah efek daripada putaran servis kalian contoh tuh lihat teman-teman ya efek daripada bola ketika jatuh di meja lawan itu bolanya langsung muter ke samping karena ada daya yang pentingnya daripada pergelangan kita perhatikan lagi sekali lagi ya oke kayak gitu ya nah sekarang permasalahan yang keempat dan ini sangat penting banget menurut saya dan sering juga khususnya pemula tidak melakukan ini mungkin karena tidak tahu atau belum tahu di sini saya langsung akan ngasih tahu buat teman-teman semua sehingga servis kalian pun bisa benar-benar semakin baik membaik dan terbaik tentunya saat teman-teman melakukan servis perhatikan kaki-kaki teman-teman nih jangan sampai pada saat melakukan servis kaki kalian ikut begini nih ini buat apa? ngapain? kalau kita sudah posisi seperti ini ya kan kita jadikan ke servis ini akan mengurangi kualitas daripada servis teman-teman jadi yang benar-benar arti yang seharusnya seperti apa? seharusnya seperti ini teman-teman ketika kalian sudah melakukan servis posisi siap seperti ini justru yang harus kalian maksimalkan itu adalah pinggang kalian di sini bukan malah kaki seperti ini ya jadi pinggang di sini ketika kalian kontak poin seperti ini pinggang kalian lain tuh ya jadi posisnya gini aja teman-teman tuh pinggangnya main seperti ini dengan cara-cara seperti ini atau start-start yang sudah saya informasikan buat teman-teman semua boleh percaya ataupun tidak hasil daripada servis kalian akan benar-benar maksimal dan akan terasa kelawan main kalian buat kalian yang ingin mencoba silahkan dicoba hasilnya seperti apa silahkan kalian terus-terus di kolom komentar tentunya ya dan yang belum subscribe atau mungkin baru ketemu dengan channel saya yang mau video ini silahkan dibantu subscribe-nya like-nya juga jangan lupa nyalakan loncengnya lagi bersemangat nih supaya langsung menuju ke 100 ribu subscriber ketika mencapai 100 ribu subscriber tentunya dari semeja daripada channel lebih mau video ini akan semakin ramai dan jagung pastinya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua oke mungkin segini dulu materi hari ini besok saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan spin forehand biar kita bisa melakukan spin seri yang enak dilihatnya enak kualitas spinnya juga oke tidak terlalu membuang tenaga biasanya kalau membuang tenaga itu ada segelintir kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari mudah-mudahan bermanfaat juga sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya Instan dan salam timo selamat menikmati 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 selamat menikmati